Popil Sambuski tinggal di pedalapan suku Dayak Gai di berahu Kalimantan Tibur masih terus menjaga adat dan istiadat ya. Salah satunya yakni tradisi adat Bekudung Betiung yang merupakan rangkaian adat warga Dayak Gai menyambut ke pulangan remaja desa usai menjalani misi Betiung atau berperang. Dengan menggunakan perahu panjang, para lelaki dewasa di kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau ini pulang dari peperangan atau yang disebut Betiung. Betiung sendiri memiliki batna proses pencarian jati diri, layaknya disebut pria dewasa yang siap untuk menikah. Keberhasilan para pemuda desa pulang ke kampung halaman, usai berperang ini pun disambut meriah oleh warga dengan menggelar bedugung atau ungkapan rasa syukur atas kepulangan warganya dan juga bagian dari ungkapan kebahagiaan atas panen yang berlimpah. Pelaksanaan ritual sendiri berupa tari-tarian yang ditampilkan beragam mulai tari mengusir roh halus atau hudot hingga tari gerak sama yang diikuti seluruh etnis Dayak Gai. Yang pertama Bukudung, Bukudung itu kalau belum melaksanakan pesta Bukudung atau pesta panen maka masyarakat di sekitar belum bisa bercecep tanam pelawija gitu, belum bisa membersihkan lahan yang bekas padi tadi. Alhamdulillah acara pada hari ini jauh lebih meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain berburu, laki-laki Dayak juga ahli dalam mengambil madu dari atas pohon yang cukup tinggi dengan hanya bantuan rotan yang terbuat sedemikian rupa menjadi tali. Tradisi ini digelar selama tiga hari sebagai ungkapan terima kasih atas tamu yang hadir setiap warga yang datang akan dicoret dengan arah. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri Aiyus melaporkan.